Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih Mari bersama saat ini kita bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan Kita menaikkan pujian dan syukur Saya percaya bahwa sepanjang hari-hari kita mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan Sebab itu mari bersama pagi hari ini mari naikkan pujian dan setiap doa kita Bapak di dalam surga Tuhan terima kasih buat pagi hari ini Tuhan Kami bawa setiap ucapan syukur kami Tuhan Terima kasih untuk setiap kebaikan dan pertolongan yang kami terima dalam hidup kami Bersama-sama saat ini kami mau menaikkan setiap hati kami Biar setiap pujian kami itu yang menyenangkan hati Tuhan Bahwa setiap hati kami Tuhan pagi hari ini masuk lebih dalam Kami mau mengalami kasih Tuhan, kami mau menikmati hadirat Tuhan Hanya satu-satunya tempat yang jawaban Hanya di dalam nama Tuhan Terima kasih Bapak, terima kasih Hanya kau yang menjadi tempat jawaban Hanya kau tempat jawaban Tempat ku berharap Berjalan bersama dengan engkau Bersamamu ku takkan goyang Tanganmu Sebab tangan kasihmu Selalu ada bagi kami Tuhan Tersedia bagiku Selamanya 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 kau ku cinta Hanya kau Hanya kau Hanya kau Yang menjadi tempat jawaban Hanya kau Tempat ku berharap Tuhan Penggara berjalan bersama Tuhan Berjalan bersama Tuhan Selamanya kau ku cinta Hanyakah yang menjadi tempat jawaban Hanyakah tempat ku berharap Berjalan bersamamu Ku takkan goyang Sebab tangan kasihmu Tersedia bagiku Selamanya kau ku cinta Selamanya kau Hanyakah yang menjadi tempat jawaban Hanyakah tempat ku berharap Tuhan berjalan bersamamu Kami berpegang teguh hanya di dalam Dalam namamu Tuhan Selalu ada bagiku Selamanya kau ku cinta Senantiasa hati kami berpegang teguh di dalam firmanmu Tuhan Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami Engkau yang menjadi pertolongan kami Engkau pengharapan kami Tuhan Hanya kepadamu kami berseru Kami meletakkan seluruh penghidupan kami hanya di dalam kau Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Sebab itu kami mau berkata Tuhan Ku kan berdiri Di tengah padang Dalam kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanpun Ku kan bertahan Karena Yesus Kau yang selalu menopang Kau yang selalu menopang Ku kan bertahan Di tengah padang Dalam kekuatan Yang kau berikan Bukan oleh karena ku apang Sampai kapanpun Kami dimampukan melewati setiap perkara Lepas perkara Atas hidup kami Tapi satu hal yang kami tahu Bahwa kau mampukan setiap kami Engkau yang menjadi kekuatan buat setiap kami Engkau yang menjadi pengharapan bagi setiap kami Tuhan Sebab itu sama-sama kami mau naikkan pujian kami Kami mau berkata Ini pernyataan kami Tuhan Haleluya Yang kau berikan Oh, sampai kapanpun Ku kan bertahan Karena Yesus Selalu menopang Hidupku Engkau yang pegang hidupku Engkau yang jadi kekuatan ku Tuhan Terima kasih, terima kasih 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 Nonton Terima kasih Kami mengucap syukur Tuhan Buat pagi hari ini Tuhan membangunkan kami Dengan tubuh yang sea Tidak kurang satu apapun Terima kasih Teh Terima kasih kami Yesus Kristus, kami sambut firmanmu, haleluya, amin, 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 iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya Tuhan bangunkan kita pagi ini dengan tubuh yang sehat, sepanjang malam perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata bagi kita, dan karena itu sebelum kita mulai aktivitas kita, kita mau mendengarkan firman Tuhan merenungkan bahkan melakukannya, baik, hari ini firman Tuhan terambil dari Masmur 34, Masmur 34 kita mulai ayat yang ke sembilan belas Masmur 34 ayat yang ke sembilan belas mulai, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, ayat 20 kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu, ia melindungi segala tulangnya tidak satupun yang patah, saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, ketika kita menjadi anak Tuhan, kita mengikut Tuhan, maka kita berharap semua yang terjadi dalam hidup kita ini adalah yang baik, tapi seiring berjalannya waktu tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan ini adalah rangkaian dari peristiwa, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, ada saat-saat kita diizinkan disakiti, ada saat-saat kita diizinkan difitnah, dihianati, ada saat-saat kita diizinkan kehilangan orang-orang yang kita cintai, ada saat-saat kita diizinkan kita mungkin kehilangan harta karena ditipu atau apapun, tapi kita percaya bahwa saat kita dekat dengan Tuhan maka ayat ini berkata Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya saudara ya, seringkali manusia itu berharap untuk bisa luput dari yang namanya duka cita kesulitan, penderitaan, kehilangan, kesedihan, kegagalan ya bahkan frustrasi dari setiap apa yang kita alami setiap hari dalam hidup kita banyak yang berharap ya tidak mengalami hal-hal itu karena kita menganggap ya itu akan membawa kesedihan bahkan dapat menggerogoti ya hati dan hidup kita tetapi kita harus percaya bahwa Allah sudah berjanji saat kita ini berjalan dalam kebenaran, saat kita berjalan di dalam perkenanan Tuhan maka Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya di sini dikatakan firman Tuhan ya bahwa ketika kita diizinkan melewati kesukaran ya terkadang Tuhan itu memilih untuk meluputkan kita dari sesuatu yang lebih besar dan mengizinkan kita itu masuk di dalam ya masalah-masalah kecil yang mungkin kelihatannya berat bagi kita tapi percayalah semua ujian pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah untuk melatih iman agar kita ini tetap percaya saat orang itu sedih tertekan dia merasa hatinya hancur jiwanya remuk disitu orang merasa tidak punya kekuatan dan biasanya disaat itulah orang datang menghampiri Tuhan makanya ayat ini berkata Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya ayat 20 disini firman Tuhan berkata kemalangan orang benar itu banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu ya siapa bilang jadi orang benar itu tidak ada masalah siapa bilang jadi orang benar itu senang-senang saja ayat ini dengan jelas berkata kemalangan orang benar itu banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu ya berarti kita sudah diizinkan mengalami kemalangan belum sudah diizinkan mengalami kemalangan supaya kita melihat campur tangan Tuhan dan kita melihat bagaimana Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu ya saya tahu ada orang-orang yang ketika kita diizinkan kehilangan uang ya berat rasanya apalagi kalau uang itu sampai ratusan juta tidak mudah ya bahkan saya selama ini memberikan orang nasihat ya ibu lupain aja bu ya uang kan bisa dicari ya tapi yang namanya kesehatan kalau ibu mikir terus bahaya loh bu ya tetapi ketika saya sendiri diizinkan mengalami itu ya berat bagi saya ternyata ya tetapi ya mungkin itu kemalangan sampai saya bertanya kenapa Tuhan saya malang banget sih bisa-bisanya ditipu bisa-bisanya begini tapi ya ayat ini berkata kemalangan orang benar itu banyak tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu ketika saya mengerti semua yang diizinkan Tuhan itu oh ternyata begini ya saya kan sering meng-conseling orang ya saya gampang aja berkata lupakan aja tapi ketika saya sendiri mengalami ternyata tidak mudah tapi saya harus menang saya harus bisa mengambil ahli semua keadaan itu bersama dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan sehingga saya menang Tuhan melepaskan kita dari jeratan kemalangan itu ayat 21 dikatakan ia melindungi ya segala tulang-tulangnya sehingga tidak ada satupun yang patah ya ini arti kiasannya bukan hanya patah secara jasmani ya tapi artinya apa perlindungan Tuhan itu sampai benar-benar ya sesuatu yang tidak terbayangkan sejauh itu ternyata Tuhan melindungi kita kadang sesuatu yang kita anggap itu sial ternyata itu bagian dari perlindungan Tuhan bagi kita ya dan kalau kita tidak mengerti mungkin kita akan menyalakan Tuhan ya kayak dulu kita pernah ya melihat di TV salah satu astronot dia sudah berjuang keras untuk dia bisa lulus menjadi astronot yang bisa dikirim ke luar angkasa sudah melewati tahapan demi tahapan dia berusaha melewati audisi ribuan peserta astronot lainnya dia sudah naik-naik sampai di ujung tinggal saingan beberapa orang dia harus diizinkan tidak berangkat saat itu dia kecewa berat kenapa saya tidak berangkat Tuhan itu kerinduan saya seumur hidup dan sulit bagi dia untuk menerima kenyataan dia tidak berangkat tapi ketika mereka menyaksikan peluncuran pesawat ulang-alik itu dimana teman-temannya yang lain diizinkan pergi dan dia tidak boleh pergi ketika diluncurkan pesawat ulang-alik itu baru naik berapa jauh meledak di udara dan semuanya mati dia baru bisa berkata Tuhan terima kasih jadi sebenarnya perlindungan Tuhan itu sangat luar biasa sekali pun awalnya kita merasa itu kok kayak gini ya kenapa Tuhan berbuat begini kenapa, kenapa, kenapa ternyata dibalik semua itu ada pembelajaran pembelajaran yang sangat-sangat mahal harganya dan itu kita tidak bisa dapatkan dengan pelajaran seperti pelajaran di sekolah tapi itulah pelajaran roh kudus itulah pendidikan Tuhan pendidikan secara rohani yang kita hanya bisa dapatkan ketika kita itu mengerti firman Tuhan jadi bagi saudara yang hari-hari ini terus berusaha menjadi orang benar dengan menuruti firman Tuhan teruslah berjuang mencapai perkenanan itu sekalipun kemalangan orang benar itu banyak tapi percayalah Tuhan akan melepaskan kita dari semua itu mari kita tundukkan kepala kita renungkan firman ini terima kasih Bapak kami tahu semua yang terjadi di hidup kami itu adalah kebaikan Tuhan walaupun seringkali kami tidak mengerti tapi kami tahu bahwa engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan kemalangan orang benar itu banyak tapi Tuhan lah yang mendidik dan melepaskan kami terima kasih Bapak terima kasih Tuhan kami percaya terima kasih telah kulihat terima kasih telah menonton 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 yang tak pernah habis di hidupku kami kan berjuang ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia Kami mau setia Tuhan Kami mau ikuti semua tuntunanmu Sekalipun mungkin hari-hari ini kami sedang mengalami banyak hal Yang mungkin disebut kemalangan Tapi kami tahu kemalangan orang benar itu banyak Tapi Tuhan melepaskan kami dari semua itu Karena ada semua nilai pembelajaran dibalik semua hal yang kami alami Kami mau terus melakukan bagian kami menjadi orang benar Mengejar perkenanan Tuhan Bukan karena kuat gagah kami tapi karena roh kudusmu Bapak Tuhan tuntun setiap kami hari ini untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan jagai langkah kami jauhkan dari segala pencobaan dosa atau apapun Juga setiap mereka yang bekerja di rumah, di luar rumah, di luar kota Dimanapun Tuhan sertai Yang sekolah, yang kuliah Tuhan sertai Anak-anak kami Bahkan yang berulang tahun hari ini Tuhan Engkau melimpahkan rahmat berkat Umur panjang di tangan kanan Kekayaan hormat di tangan kiri Sehingga hidup kami boleh memuliakan Yang sakit engkau sembuhkan, yang berulang berat engkau berikan kelegaan Bapak Kami tahu pengharapan kami hanya di dalam engkau Bahkan engkau terus memberkati bangsa kami Indonesia Shalom bagi Indonesia Damai sejahtera turun atas Indonesia hujan pertobatan terjadi Terima kasih Bapak untuk segala kebaikanmu Mari kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada di dalam sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami Janganlah membawa kami dalam pencobaan Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Mari buka hati dan tanganmu Terimalah berkat dari ala Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan ala rohol kudus menyertai hidupmu Mulai dari hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan Katakan bersama Amin Amin Tuhan Yesus memberkati Shalom dan selamat pagi saudara Ku berserah di dalam tanganmu Ku berseru membangi yang namamu Dan ku percaya di dalam kuasa-Mu Dan ku percaya di dalam kuasa-Mu Yesus Yesus ada jawabanku Yesus ada jawabanku Yesus ada jawabanku Dan ku percaya di dalam kuasa-Mu